Selamat malam Ibu Yusnita Halo Ibu selamat malam Ibu bisa dengar saya Halo Ya bisa dengar Ibu Ya ini rupanya Sedikit agak terganggu Ibu tombol suaranya diaktifkan Ibu Jangan di mute tombol suaranya Ibu Yusnita Tombol suaranya Ibu jangan di mute Ya sabar ya teman-teman ya kita sementara coba koordinasi untuk supaya Apa Bisa Berjalan dengan baik karena ini rupanya ada gangguan suara Sehingga terlihat agak dading suaranya dan kemudian ini Lagi diupayakan supaya suara ini bisa Bisa berjalan dengan baik Sehingga kesaksian ini bisa didengar dengan jelas Ya Jadi kita bersabar sebentar ya Ini kita sedang upayakan Oke Ibu Nita Bisa dengar Iya Pak Selamat malam Ibu Selamat malam Pak Yusuf Tuhan Yusuf memberkati kita semua Haleluya Haleluya Gimana kabarnya Ibu Puji Tuhan Haleluya luar biasa Amin amin Ini Kalau orang yang hidup Di era-era apa Tahun-tahun 80an Ibu Juga adalah seorang yang tidak asing ya Karena Ibu cukup aktif di dunia teater Bahkan juga mungkin Sinetron pada waktu itu ya Ini luar biasa karya Tuhan Yang apa Menjama seorang Ibu Yusnita Bagaimana di dalam penderitaan Beban pergumulan yang begitu berat Yang ditanggung dari masa kanak-kanak Berlanjut sampai ke rumah tangga Dan apa yang terjadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik Tuhan yang tidak pernah pilih-pilih Latar belakang Dia wanitakah Priakah Dompetnya tebalkah Atau tipiskah Warna kulitnya putih kah Atau hitam kah Giginya ratakah Atau tidak ratakah Tuhan tidak pernah pilih-pilih orang Ya Tuhan Yesus sangat baik Ya dari berbagai latar belakang Ya Dari berbagai kehidupan Tuhan Yesus terus menjangkau Dengan kasihnya yang begitu luar biasa Nah apa yang terjadi dengan Ibu Yusnita Pada malam hari ini teman-teman Jangan kemana-mana Tetap stay tune di channel ini Karena kita akan mendengarkan Sebuah kisah yang sangat luar biasa Yang akan memberkati kita semua Ya Ibu Yusnita Waktu dan tempat Saya serahkan kepada Ibu Silahkan Ibu Terima kasih Pak Yusuf Sudah mempercayakan saya Pada malam hari ini Untuk membagi-bagi berkat ya Berkat rohani Untuk saudara-saudara semua Shalom saudara-saudaraku Lebih tepatnya Saya memperkenalkan diri ya Saya ini Yusnita Tanjung Saya berasal dari Sumatera Barat 100% Ayah Ibu saya Orang Sumatera Barat Ya Ibu saya Orang Padang Kota Padang Ayah saya Orang Padang Panjang Puji nama Tuhan Saya sekarang ini Sudah dikaruniai Tiga Menantu Tiga anak Dan lima cucu Puji nama Tuhan Satu orang suami Dan saya bersyukur sekali Kepada Tuhan Jikalau saya bisa Mengambil bagiannya Dalam kehidupan saya Melayani Atau Bagian saya yang paling tepat Itu Saya ingin menjadi Saksinya Tuhan Ya Banyak orang bertanya Juga termasuk Pak Yusuf Bagaimana kok bisa Ibu menjadi pengikut Kristus Tentu saya tidak pernah Bercita-cita Tidak pernah berkeinginan Untuk menjadi orang Kristen Apalagi menjadi pelayan Tuhan Menjadi pelayan Tuhan Di dalam perjalanan Di dalam perjalanan hidup saya Sangatlah tidak mudah Tetapi sekarang ini Tetapi sekarang ini Diharapkan oleh setiap orang Diharapkan oleh setiap orang Ternyata dia menyertai kita Berarti dia bersama dengan kita Jadi dia tahu Apa saja yang kita lakukan Dan dia juga tahu Kalau kita Memiliki beban Dia tidak akan biarkan kita Memikul sendiri Itu yang menjadi poin saya Sampai hari ini Bahwa Tuhan menyertai saya Itu sangat luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Saya lima bersaudara Lima bersaudara Satu laki-laki Dan empat perempuan Cita-cita saya Sebenarnya juga Saya ingin menjadi ustazah Saudara Jadi dari lima saya bersaudara Saya tamat Al-Quran Ya mengaji saja ya Mengaji Nggak mengkaji ya saudara ya Itu nanti naik ke tingkat Selanjutnya Saya mengaji Karena pertama Jus Amal Lalu Al-Quran Ya kalau untuk mengaji saja Saya bisa Tetapi Ada hal-hal yang sangat Membuat saya itu Harus banyak bertanya Di dalam diri saya Saya dibesarkan Di tengah-tengah keluarga Yang boleh dikatakan Otoriter saudara Tetapi kami ini Orang Ya orang Padang Orang Sumatera Barat Itu mana ada Ya Apalagi keluarga saya Tidak ada Dari nenek moyang saya itu Yang menjadi Kristen itu Tidak ada Tidak akan mungkin Warga saya itu Karena kami sudah Diajarkan di luar agama kami Itu kafir Hanya agama kami Yang paling benar Ya Jadi Kami sudah didoktrin Dari mulai Kami lahir Ke dunia ini Sudah diperkenalkan Ya Ayah saya Menurut cerita Ya Mengazankan saya Kami setiap Anak-anak lahir itu Memperkenalkan agama Dan Rasul kami siapa Dan itu sudah Tertanam di memori Pertama itu Itu Tapi lain cerita Ketika kita Diproses di dalam Dunia ini Yang saya tahu juga Di dalam dunia ini Hanya ada dua roh Roh Tuhan Dan roh Iblis Hanya ada dua itu Saat itu saya tidak Mengerti Ya Seperti saya mengerti Sekarang ini Tentang ketuhanan itu Yang taunya Saya beragama Dari nenek moyang saya Dari ayah ibu saya Titik Itu saja Tetapi ketika saya Menjalani kehidupan itu Ya Tentu saja Kita di dalam Keluarga besar itu Ada yang kita butuhkan Yang kita dapatkan Di dalam keluarga itu Sebagai anak Waktu itu Kami membutuhkan Kasih sayang orang tua Sudah pasti Itu Saya melihat Teman-teman saya Bagaimana mereka Bisa bercanda Dengan keluarga mereka Terutama dengan ayah Ya Mereka digendong Di peluk Kalau ayah pulang Begitu sangat Menyenangkan Saya tidak Mendapatkan itu Bapak ibu Saya tidak Mendapatkan itu Pertama-tama Ya Mulai saya Agak Buat umur Se-8 tahun Begitu Wah sampai Mau 9 tahun itu Saya membutuhkan Itu Gitu Sampai saya Ada iri hati Dengan Teman-teman saya Kok Dia bisa ya Berkasih sayang Dengan ayahnya Ayah saya Kalau pulang Bapak ibu ya Itu Sangat menakutkan Sendalnya saja Sepatunya saja Itu kalau kedengaran Itu rasanya Berpisah roh ini Dari badan Ayah pulang Begitu Ayahnya bicara Kebanyakan pakai Pukulan Pakai tendangan Semua Kami anak-anak Tidak ada yang terkecuali Apalagi ketika dia marah Saya melihat Bagaimana kakak-kakak Saya dipukulin Kalau kakak saya Sudah dipukulin Saya pun Kami semua kebagian Walaupun kami Tidak salah Nah itu Terus berlangsung Di rumah Di keluarga besar saya Sejak itu Saya timbul Pertanyaan Kami ini Orang beragama Kami ini Orang punya Tuhan Tetapi Kenapa Kok hidup Seperti neraka ini Karena 5 tahun saja Kami sudah diajarkan Bagaimana puasa Bagaimana sholat Itu sudah diajarkan Dan semua kami Harus sholat Tetapi Kenapa Tidak ada kebahagiaan Itu di keluarga saya Saya tidak tahu Di keluarga yang lain Tetapi ini yang saya ceritakan Saya Dan keluarga saya Dan itu Banyak saksinya Nah sejak itu Mulailah saya dendam Dengan keluarga saya Saya dendam sekali Terutama Kepada ayah saya itu Kebencian saya Terhadap ayah saya ini Sangat luar biasa Terlebih ketika Saya mempamanya Melihat ibu saya Menangis Ibu saya Benar-benar Terpukul Sekali setiap Ayah saya pulang itu Yang dia tidak dapat Ceritakan ke anak-anaknya Dia menangis Sambil Menutup Mungkanya Dengan bantal Terisak-isak Tapi ketika kami Mulai bertanya Ya saya suka ya Waktu saya urut-urut Ibu saya Kadang-kadang saya bertanya Kenapa ada apa itu Rupanya Ayah saya menikah lagi Ayah saya menikah lagi Di dalam pikiran saya Waktu itu Bukankah itu Perintah dari agama Kenapa sih Kok harus sedih Harus Apa Tersiksa begitu Jadi disitu Saya mulai bertanya-tanya Kenapa kok begitu Cuma ibu saya Mengatakan Kamu belum mengerti Nanti kalau kamu sudah besar Kamu baru mengerti Mengerti Tidak mengerti Saya sudah mendengar Bahwa hal itu biasa Baik lewat Apa Ustadz-ustadz saya Yang diajarkan Boleh Berpoligami Boleh-boleh Tapi kenapa Ketika itu terjadi Tidak ada Sukacita Ya Bukankah itu Melakukan Perintah Dari Allah itu Itu menjadi PR saja Sama saya Ya bagaimana Bahagia Bapak ibu Ibu saya itu Istri keempat Dari 16 Istri ayah saya Tentu saja Ya Ya Perempuan mana Ya Saya pikir Saya salut Benar Saya katakan Dengan orang-orang Yang dipoligami Itu dia Mengatakan Dia bahagia Saya sangat salut Sekali Tapi kalau saya Ternyata Keluarga saya Tidak bisa Bersukacita Ketika itu terjadi Autoriter Ayah saya ini Luar biasa Saudara Ayah saya ini Juga Paranormal Jadi kebencian Saya sama Ayah saya ini Bukan saja Ketika dia Memukuli saya Saya juga Ketika saya Mendengar Kesaksian Dari Joyce Mayer itu Saudara Dari Susit Hating Bagaimana Dia Diperlakukan Dalam pelecehan Seks Oleh Ayahnya Oleh kakaknya Begitu Dia Masuk Kedalam Area Itu Membuat Dia Tidak Stabil Jadi Manusia Dan Saya juga Hampir Diperlakukan Seperti itu Oleh Ayah saya Kalau Kalau saya Tidak Lari Malam Hari Itu Saudara Saya Tidak Mengerti Apa yang Terjadi Dalam Hidup Saya Dan Tiga Malam Saya Lari Di Tengah Malam Itu Ketika Saya Akan Diperlakukan Tidak Wajar Oleh Ayah Itu Tentu Saja Kebencian Saya Ada Alasan Yang Kuat Saudara Tetapi Catat Baik-baik Saya Ini Orang Beragama Dan Kami Sholat Saudara Ayah Saya Kalau Kami Tidak Sholat Itu Ayah Siapkan Rotan Nah Itu Yang Terjadi Dalam Keluarga Besar Saya Pada Satu Kali Kami Ke Jakarta Saudara Dari Padang Ke Jakarta Karena Ibu Saya Ini Mengajak Saya Dan Adik Saya Untuk Menyusul Kakak Saya Yang Dua Orang Perempuan Sudah Lebih Dahulu Ke Jakarta Maksud Hati Waktu Itu Mau Berlibur Saja Saudara Tetapi Ketika Saya Melihat Ibu Saya Kami Naik Kapal Laut Saudara Ibu Saya Menangis Di Kapal Itu Jangan Terisak Isak Dia Melihat Ke Laut Lalu Saya Tanya Ada Apa Ibu Kok Menangis Kan Enak Kita Mau Ketemu Kakak Oh Rupanya Ibu Dan Ayah Saya Bercerai Saudara Diam Diam Ayah Saya Menjatuhkan Talak Ke Ibu Saya Bagi Ibu Saya Itu Mungkin Satu Pukulannya Tapi Bagi Saya Saya Mendengar Itu Aduh Kalau Dahulu Saya Bisa Berteriak Alhamdulillah Saudara Wah Akhirnya Orang Yang Jahat Itu Yang Pergi Dari Keluarga Kami Yang Selalu Setiap Itulah Entahkah Dosa Atau Tidak Saya Tidak Mengerti Bapak Ibu Kalau Kami Sholat Bersama Yang Ada Di Hati Saya Melihat Ayah Saya Sumpah Serapah Sampai Saya Katakan Kenapa Ya Allah Engkau Tidak Ambil Orang Ini Tabrak Sama Mobil Atau Mati Mendadak Di Sambar Petir Karena Jahatnya Itu Sangat Saudara Membuat Saya Benar Benar Saya Katakan Dendam Saya Terhadap Ayah Saya Sangat Luar Biasa Nah Ketika Dia Bercerai Itu Itulah Kemerdekaan Bagi Saya Saya Suka Saksikan Merdeka Kami Tanpa Ayah Itu Seolah Roh Iblis Itu Tidak Ada Di Lingkungan Kita Tapi Ibu Saya Sedih Sampai Kami Di Jakarta Ketemu Dengan Kakak Nah Kakak Saya Ini Sedikit Banyaknya Saudara Kalau Suka Nonton Di TVRI Sengsara Membawa Nikmat Di TVRI Itu Terkenal Sandi Nayawan Peran utamanya Yang jadi Ibunya Itu Kakak Saya Anita Banyak Sekali Kakak Saya Background Kami Sedikit Disitulah Saudara Kakak Saya Yang Tertua Sudah Dulu Lari Ke Jakarta Menyusul Yang Kedua Sekarang Saya Dan Adik Saya Sama Ibu Saya Kami Ke Jakarta Satu Minggu Di Jakarta Kami Kami Menikmati Hidup Itu Bisa Duduk Bisa Berlari Kalau Kita Bercanda Bisa Bersuara Ya Satu Kebahagiaan Yang Belum Pernah Kami Rasakan Ya Tetapi Satu Minggu Saja Bujur Tidak Dapat Diraih Malang Tidak Dapat Ditolak Satu Minggu Saja Kami Menikmati Kemerdekaan Itu Ibu Saya Meninggal Saudara Ketika Ibu Saya Meninggal Disitu Saya Merasa Seperti Hilang Harapan Ketika Kami Habis Sholat Maghrib Ibu Saya Pakai Masih Pakai Mekena Setelah Itu Kami Mau Makan Malam Ibu Saya Masih Zikir Tiba 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 Dia Panggil Saya Sini Yus Sini Yus Nita Sini Panggil Adekmu Panggil Kakakmu Ketika Saya Melihat Ibu Mengatakan Kalau terjadi Sesuatu Sama Ibu Lihat Kamu ingat Ada uang Dia tunjuk Ada uang Di lemari Itu Lalu Panggil Saya Panggil Kakak Saya Saya Rasa Khawatir Panggil Adek Saya Lalu Ibu Saya Membuka Mekena Dan Ibu Saya Muntah Darah Keluar Seperti Daging Daging Kecil Begitu Potongan Daging Pernah Terbesit Di pikiran Saya Jangan Ibu Saya Ini Di Pracuni Karena Minta Cerai Dari Ayah Atau Oleh Istri Istri Ayah Yang Lain Begitu Ketika Kakak Saya Melihat Ibu Saya Itu Muntah Darah Begitu Keluar Darah Dari Mulutnya Sambil Terbata Bata Dia Bilang Sama Kami Ingat Ya Kalian Ingat Ini Pesan Ibu Jangan Kalian Menikah Seperti Ayah Kalian Begitu Yang Saya Tangkap Pesan Ibu Itu Lalu Dia Kakak Saya Belang Ayo Dia Bawa Kau Dokter Ayo Ibu Sebelang Katakan Jangan Sepertinya Dia Bahagia Di Tengah Tengah Anak Anak Perempuannya Dan Dia Mengakhiri Hidupnya Lama-lama Dia Merunduk Merunduk Akhirnya Dia Menghambuskan Nafasnya Terakhir Hanya Hanya Satu Minggu Kemerdekaan Itu Hanya Satu Minggu Itu Membuat Saya Terutama Saya Dengan Adik Yang Paling Kecil Itu Seperti Kami Kehilangan Harapan Karena Kalau Ayah Ini Memukuli Kami Ibu Ini Melindungi Terlebih Adik Saya Yang Kecil Itu Dia Dekat Lekat Sekali Sama Ibu Disitu Rasa Putus Asa Itu Sungguh Menghantui Kehidupan Terumah Saya Dengan Adik Saya Yang Kami Takutkan Kalau Ayah Datang Itu Yang Membuat Pernah Saya Dengan Adik Saya Itu Membunuh Diri Saudara Nengah 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 Berpikir Kami Mau Tinggal Sama Siapa Dimana Karena Selama Ini Kami Bertiga Di Padang Sedangkan Kakak Yang Berdua Sudah Di Jakarta Itu Yang Saya Alami Ketika Saya Kehilangan Sosok Seorang Ibu Yang Menjadi Teladan Bagi Saya Ibu Saya Cantik Saudara Dia Pintar Sekali Memasak Dan Kami Melihat Betapa Ibu Ini Sangat Mencintai Ayah Ini Juga Dia Bertahan Ketika Suaminya Menikah Lagi Dia Bertahan Yang Saya Pikir Mungkin Ibu Saya Makan Dalam Ya Saudara Makan Hati Kata Orang Tetapi Menjadi Pertanyaan Besar Bagi Saya Mengapa Ibu Saya Setelah Berhubungan Dengan Allah Dia Habis Sholat Maghrib Saudara Keluar Kata-kata Sumpah Serapah Itu Sepertinya Dia Gendam Dia Dengan Ayah Saya Dia Berpesan Kami Jangan Menikah Seperti Ayahmu Itu Bagaimana Setelah Orang Berhubungan Dengan Allah Kok Hatinya Tidak Damai Itu Menjadi PR Bagi Saya Kami Tidak Pulang Ke Jakarta Ke Padang Akhirnya Kami Tinggal Di Jakarta Bersama Dengan Kakak Waktu Itu Tinggal Di Daerah Jakarta Selatan Saudara Di Haji Nawi Bertetangga Tidak Jauh Dari Kos Plus Saudara Dari Kompleks Itu Nah Ada Suatu Kali Ada Orang Kristen Itu Ibadah Ya Ibadah Ketika Saya Lewat Di depan Rumah Itu Saya Dengar Pengkorbahnya Sedang Membahas Tentang Pernikahan Saya Mulai Merapat Kesitu Saya Mengintip Saya Dengar Yang Saya Dengar Waktu Itu Dia Mengatakan Bahwa Pernikahan Orang Percaya Itu Terjamin Hanya Maut Yang Bisa Memisahkan Jadi Tidak Ada Perceraian Saya Intip Saudara Lalu Saya Rasanya Ingin Masuk Tapi Di rumah Orang Itu Ada Salib Saudara Disitu Saya Aduh Itu Rumah Orang Kafir Rumpanya Ini Saya Mundur Saya Mundur Tapi Saya Sudah Mendengar Firman Itu Ketika Saya Mulai Memikirkan Apa Yang Saya Dengar Tadi Tapi Kelihatan Salib 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 Ini Orang Kafir Punya Tetapi Kok Ajaran Orang Kafir Itu Begitu Bagusnya Itu Yang Terngiang Di Telinga Saya Sudah Saya Abaikan Karena Saya Lihat Salib Itu Tidak Berapa Lama Saudara Dua Tahun Kemudian Kalau Tidak Salah Saudara Ayah 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 Ini Memang Datang Ayah Saya Datang Lalu Dia Katakan Yusnita Sudah Nikah Saja Tidak Usah Mikir-mikir Mau kuliah-kuliah Segala Itu Tidak Penting Saya Merasa Takut Juga Saudara Kakak Saya Dari Jakarta Selatan Pindah Ke Jakarta Pusat Dulu Kami Tinggal Di Jakarta Pusat Tepatnya Sekarang Ini Menjadi Hotel Akasia Saudara Tapi Apa yang Pernah Saya Dengar Itu Sepertinya Saya Membutuhkan Hidup Seperti Itu Kalau Saya Bandingkan Dengan Ibu Saya Ibu Saya Di Poligami Menderita Tapi Ajaran Orang Kafir Ini Kok Bagus Sekali Begitu Disitu Saya Mulai Satu Kali Saya Sama Adik Saya Kami Berunding Berdua Rasanya Enggak Kuat Juga Kalau Mau Tinggal Sama Ayah Sama Keluarga Begitu Kita Kabur Aja Kita Kabur Nah Kemudian Adik saya Punya Pacar Saudara Dia Sudah Siap Siap Mau Kabur Dia Kabur Ke Surabaya Lah Tinggal Saya Saya Bilang Juga Saya Sudah Cari Di Keramat Raya Itu Banyak Orang Kristen Orang Orang Ambon Saudara Saya Mau Cari Orang Yang Jago Berkelahi Saudara Kalau Adik Saya Itu Memang Karena Dia Mencintai Barangkali Dia Kabur Kalau Saya Enggak Seingin Melampiaskan Dendam Saya Ini Saya Ingin Mendapatkan Seorang Laki-Laki Bisa Jadi Pelindung Saya Kalau Nanti Saya Menikah Ayah Saya Datang Atau Saya Perpacaran Ayah Saya Datang Kalau Dia Mau Pukul Saya Saya Mau Adu Domba Bukan Bukan Adu Domba Adu Kambing Saya Mau Adu Saya Ingin Melampiaskan Bagaimana Adik Saya Dipukul Kakak Saya Dipukul Itu Membuat Saya Benar-benar Benci Dengan Ayah Saya Akan Membalas Dendam Itu Nah Pendek Cerita Saudara Saya Dikenalkan Saya Tanya Sama Teman Saya Di Keramat Raya Itu Ada Kayak Disini Yang Jago Berkelahi Oh Banyak Disini Banyak Ambon Ambon Jago Disini Yang Paling Suka Berantem Akhirnya Dia Kenalkan Saya Dengan Seorang Nyong Ambon Saudara Lihat Ganteng Juga Orang Itu Akhirnya Saya Mulai Mendekati Pendek Cerita Saudara Nggak Nggak Susah Susah Ya Nembak Orang Ambon Itu Kan Saya Dulu Juga Nggak Jelek Jelek Amat Ya Bana Langsing Rambut Panjang Ya Melenggang Lenggok Kemari Ya Itu Kalau Nggak Ada Ayah Kita Kan Bebas Merdeka Saudara Lalu Saya Cerita Ada Teman Saya Bapaknya Jahat Sekali Saya Cerita Gini Hampir Jadi Perkosa Sama Bapaknya Ih Dia bilang Itu Bapak Apa Setan Itu Gue Pikir Dia Setan Kali Gue Berani Nggak Lawan Setan Bagus Ya Mereka Gue Nggak Takut Nggak Bener Kalau Ceweknya Datang Ke Kamu Lalu Dia Ngaduk Mau Nolong Dia Mau Nah Kalau Ceweknya Itu Gue Gimana Hah Ya Bang Nah Itulah Perkenalan Pertama Saya Dia Saudara Ya Saya ingin Melampiaskan Dendam Saya Itu Akhirnya Saya Juga Siap Siap Saya Harus Kabur Dari Rumah Lalu Dibawalah Sebenarnya Saya Cerita Cerita Akhir Orang Tuh Dia bilang Nggak Apa-apa Kalau Yusnita Mau Sama Simon Ya Nggak Apa Ya Mipa Saya Nggak Disetujui Sama Ayah Saya Nggak Apa-apa Kesini Aja Nggak Apa-apa Mami Tampung Disini Nah Memang Saudara Ya Ayah Saya Mana Setuju Dia Tapi Aneh Juga Waktu Itu Kalau Saya Ingat Ingat Waktu Itu Saudara Saya Punya Saudara Sepuku Tinggal Di Tanjung Priuk Saudara Ya Dia Fanatik Sekali Juga Tapi Saya Cerita Saya Suka Panggil Dia Taci Saudara Cici Saya Nggak Mau Dijodohin Kalau Nikah Nanti Kenalin Sama Si Itu Nanti Setuju Nggak Ci Ini Ada Teman Teman Saya Kamu Banyak Tuh Saya Ambil Foto Teman Saya Cowok Ini Banyak Saya Jejer Saudara Cici Coba Kasih Ditahu Sama Ayah Coba Kan Dia Itu Dukun Coba Lihat Mana Yang Cocok Sama Saya Satu Kali Dia Adakan Pertemuan Nggak Pertemuan Saudara Kalau Ayah Saya Ini Datang Saudara Suka Ngumpul Begitu Lalu Dia Tanya Dia Bilang Sama Ayah Saya Si Yusnita Ini Ternyata Ada Teman Temannya Coba Apa Lihat Mana Yang Cocok Dia Lihat Dia Lihat Dan Tadi Baca Bacain Saya Nggak Ngerti Saudara Ini 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 Yang Dia Tunjuk Yang Kristen Yang Ambon Ini Jadi Waktu Itu Saya Udah Kasih Tahu Sama Saudara Sepupu Saya Itu Kristen Tapi Tapi Pak Kalau Dia Itu Anu Kafir Saya Namuk Dia Ambil Apa Dia Kejar Saya Saudara Sejak Itulah Saya Lari Dari Rumah Saya Pergi Ke Keluarga Simon Ini Saudara Saya Diterima Disitu Nggak Lama Saya Dinikahkan Disitu Nah Ayah Saya Tahu Dia Katakan Kalau Lari Kesitu Mereka Juga Sudah Pecah Telur Ayam Satu Begitu Ya Artinya Saya Dicabut Dari Rumpun Itu Dibuang Tidak Diakui Jadi Ayah Saya Itu Ya Hampir Rata-rata Kalau Orang Padang Itu Saudara Apalagi Orang Minang Saya Punya Adat Istiadat Begitu Ayah Saya Wah Marahnya Setengah Mati Sudah Sudah Nggak usah Dicari-cari Sudah Nah Begitu Akhirnya Saya Dinikahkan Secara Setatan Sipil Saya Menikah Waktu itu Tahun 74 Waktu itu Boleh Dua Agama Saya Tidak Pernah Ingin Jadi Kristen Saudara Tujuan Saya Hanya Itu Kebenaran Secara Negara Boleh Dua Agama Saya Bersyukur Sekali Alhamdulillah Banget Itu Saudara Setelah Itu Dicetan Sipil Lalu Maminya Bilang Maminya Mertua Seni Bilang Yusnita Kalau orang Kristen Itu Habis nikah Itu Harus Didoakan Oh Didoakan Oh iya Nggak Apa-apa Didoakan Didoakan Toto Masuk ke Gereja Saudara Ada Sudah Ada pendeta Disitu Aduh Saya Sakit Hati Melihat Salib Itu Saudara Saya Bilang Aduh Bukan Ayah Saya Saja Yang Jahat Ternyata Orang Kristen Ini Juga Penipu Pembokong Kok Bisa-bisa Masuk ke Gereja Haram Haram Ini Nggak Bisa Ini Hati Saya Menggerutu Tapi Pendeta Sudah Ada Di Depan Saya Pendeta Cerita Lalu Dia Tumpang Tangan Saudara Aduh Haram Najis Kepala Saya Mau Kena Sama Orang Ini Aduh Apalagi Dia Pake Apa Pake Atributnya Itu Ada salib Di dadanya Saudara Itu Benar Hati Saya Benar Sumpah Serapah Kembali Saudara Sudah Akhirnya Dia Tumpang Tangan Dia Tumpang Tangan Kalau Tidak Salah Saya Ingat-ingat Pendeta Sapu Letih Saudara Nah Dan Tidak lama Kemudian Saya Merunduk Kebawah Dia Taruh Tangannya Kebawah Saya Tidak Maksengol Saudara Dia Suruh Lagi Merunduk Akhirnya Saudara Mentoklah Kepala Saya Di Ubin Disitu Dia Doakan Apa Yang Saya Dengar Beberapa Tahun Yang Lalu Itu Tentang Pernikahan Itu Dia Doakan Dengan Mengingatkan Saya Kembali Apa Yang Persatukan Allah Tidak Bisa Dipisahkan Oleh Manusia Kecuali Maut Yang Memisahkan Disitu Saya Merasa Tuhan Itu Bagus Juga Tapi Kenapa Dikafir Ini Itulah Sifat Itulah Apa Pikiran Orang Yang Dirasuki Oleh Dendam Dendam Kesumat Itu Saudara Yang disebut Hati Yang Pahit Itu Mau Cari Untung Saja Mau Beruntung Saja Gak Mau Hukumnya Begitu Tapi Agamanya Gak Mau Mau Seenaknya Aja Itulah Orang Orang Yang Penuh Dengan Kepahitan Penuh Dengan Dendam Nah Akhirnya Saya Sudah Masuk Ke Ranah Orang Kristal Ayah Saya Tidak Pernah Mencari Saya Tidak Pernah Saudara Malah Dia Biarin Aja Lakum Dinukum Wali Adin Biarin Aja Apalagi Dia Dengar Saya Kan Agama Saya Masing Masing Nah Itu Membuat Dia Mungkin Tidak Marah Saudara Tidak Terlalu Marah Begitu Maka Dia Biarkan Sudah Berjalan Dalam Perjalanan Rumah Tangga Saudara Saya Pikir-pikir Waktu itu Bagaimana Saya melihat Ibu saya Menangis Ibu saya Terisak-isak Ketika Ibu saya Itu Benar-benar Menghadapi Situasi Ayah Saya Menikah Lagi Menikah Lagi Dengan Hati yang Penuh Dengan Kepahitan Hancur Hati Setiap Itu Terjadi Dan Saya Sebagai Orang Yang Baru Masuk Kerana Orang-orang Kristen Ini Ini Yang Saya Temui Yang Saya Temui Waktu Itu Dan Yang Saya Alami Ternyata Bapak Ibu Yang dikasih Oleh Tuhan Apa Yang Dialami Oleh Ibu Saya Saya Kembali Mengulanginya Kalau Saya Lihat Mereka Rajin Beribadah Bergereja Mengadakan Upacara Natal Ini Dan Itu Pasca Sekuanya Tidak Ada Hari-hari Minggu Mereka Semua Sibuk Ke Gereja Bahkan Melayani Di Gereja Tapi Mengapa Kasih Yang Kasih Itu Tidak Muncul Di Dalam Diri Mereka Kalau Dia Punya Kasih Tidak Mungkin Dia Bisa Melakukan Itu Terutama Untuk Saya Yang Berselingkuh Tetap Selingkuh Berjudi Mabuk Kalau Ditegur Marahnya Waduh Saya Terjebak Di Dalam Suasana Seperti Itu Dalam Hal Ekonomi Saya Bisa Terima Saudara Saya Tidak Doyan Tempe Itu Menikah Pas Pasang Baru Saya Juga Merasakan Namanya Pengantin Baru Saudara Tidur Hanya Pakai Tikar Tapi Karena Untuk Sebuah Dendam Apapun Saya Terima 13 Tahun Saya Menikah Dapat Tiga Anak Haram Bagi Saya Akan Mengikuti Agama Dia Bahkan Anak Anak Saya Yang Pertama Dan Kedua Ketika Mulai Masuk Sekolah Saya Masukkan Di Pesantren Darunajah Di Jakarta Selatan Di Ulujami Itu Saudara Saya Tinggal Disitu Saya Bilang Sudah Begini Caranya Sudah Hidup Saya Tersiksa Apalagi Kalau Saya Pikir-pikir Waktu Itu Melayari Saya Belajar Meneladani Ibu Saya Di Dalam Melayani Keluarga Saya Dalam Hal Memasak Apapun Saya Kerjakan Sendiri Biar Dia Pulang Mabuk Jam Dua Malam Jam Satu Malam Dia Itu Senang Kalau Masakan Itu Hangat Hangat Jadi Saya Sudah Siapkan Semuanya Saya Belajar Memberikan Yang Terbaik Tetapi Tetap Saja Suami Saya Lebih Memilih Tetangga Tetangga Nona Nona Yang Manis Di Luar Situ Balik Kalau Pulang Dia Mabuk Nanti Muntah Muntah Baru Baru Lama Ribut Setiap Hari Dendam Saya Tidak Terlampiaskan Akibat Dendam Itu Akhirnya Saya Mengalami Satu Kepahitan Yang Luar Biasa Bertambah Saya Dendam Kepada Setaki Laki Ini Dan Saya Merasakan Bahwa Allah Itu Tidak Ada Allah Itu Bagi Saya Waktu Itu Tidak Ada Berkuasa Kalau Kalau Allah Saya Itu Ada Kenapa Dia Tidak Menolong Ibu Saya Dia Tidak Menolong Saya Sesudah Menyembah Kenapa Hidup Saya Seperti Ini Dan Kebencian Saya Terhadap Orang Kristen Yang Paling Benci Banget Saya Bahwa Yesus Itu Dikatakan Tuhan Kalau Memang Yesus Itu Tuhan Kenapa Tuhan Itu Tidak Berkuasa Untuk Mengubah Kehidupan Suamiku Ini Atau Orang Orang Yang Saya Temui Itu Saudara Jadi Benar Benar Tahun 85 Itu 83 Saudara Sudara Mulai Goncang Rumah Tangga Saya Akhirnya Saya Kembali Ke Dunia Yang Dirintis Oleh Kakak Saya Dunia Drama Begitu Saudara Di TVRI Di TPI Memang Sudah Cari Duit Duit Yang Penting Duit Ya Kalau Dengan Duit Ini Kita Dihargai Oleh Orang Boleh Dikatakan Saya Menjadi Ateis Saudara Secara Pribadi Jujur Saya Mengakui Waktu itu Saya Tidak Percaya Adanya Allah Saya Tidak Percaya Adanya Tuhan Yesus Itu Bagaimana Disebut Dia Tuhan Atau Juru Selamat Nah Ini Kok Tidak Bisa Diselamatkan Mungkin Di Luar Sana Banyak Ya Yang Baik Baik Tapi Yang Saya Temui Waktu Itu Ia Begitu Mereka Mabuk Mereka Menjudi Lalu Mereka Bilang Sama Saya Makanya Ikut Yesus Yesus Itu Tuhan Yesus Tujuh Selamat Saya Bilang Gila Orang Orang Menjudi Sari Minum Mabuk Dia Bicara Tentang Yesus Lagi Mabuk Dia Pergi Beribadah Lalu Dia Bernyanyi Mengaku Oh Anak Raja Makanya Anak Saya Sekolah Di Pesantren Waktu SD Anak Saya Laki-laki Ini Anak Saya Nomor Dua Saya Sampai Dipanggil Sama Gurunya Di Sekolah Karena Waktu Dia Mengisi Formulir Anak Anak Itu Apa Cita-cita Kamu Dia Dibilang Jadi Pendeta Saya Marah Setengah Mati Saudara Jadi Panggil Sama Guru Masa Dipesan Lalu Dia Tulis Cita-citanya Jadi Pendeta Anak Saya Perempuan Yang Pertama Itu Jilbab Itu Tidak Boleh Lepas Itu Saudara Saya Tidak Pernah Pakai Jilbab Saudara Jadi Dari Kecil Dia Sudah Fanatik Karena Saya Bilang Lihat Orang Kafir Orang Kristen Begitu Kelakunya Bapak Kamu Itu Lihat Dan Mereka Melihat Dengan Mata Kepala Sendir Nah Itu Kehidupan Saya Selama 13 Tahun Waktu Saya Mulai Merintis Rintis Tahun 83 Saudara Itu Saya Kontrak Sama Taspen Sama Perum Tel Saya Buat Dekomenter Itu Setengah Jam Setengah Jam Saya Siarkan Di TVRI Mulai Saya Cari Uang Pernah Juga Saya Di TPI Itu Saya Tidak Suka Jadi Pemain Saudara Saya Kurang Bisa Ber Acting Itu Saya Kurang Bisa Tapi Kadang Kadang Dipanggil Dipanggil Enggak Enggak Kamu Karena Saya Juga Jadi Pemeran Utama Di TPI Berapa Episode Begitu Karena Kita Butuh Uang Saudara Jadi Saya Terima Tetapi Cita-cita Saya Ingin Menjadi Produser Ingin Saya Membuat Film Mulai Dari Setengah Jam Saya Ingin 40 Menit Nanti Sampai Satu Jam Itu Jenjang Karir Saya Disitu Nah Disitulah Badai Persoalan Yang Tidak Bisa Dihentikan Di Dalam Rumah Tangga Saya Ketika Saya Mengurus Ada Satu Produksi Saudara Waktu Itu Di Sumatera Barat Kerjasama Dengan Premda Tingkat Satu Tingkat Dua Waktu Saya Melahirkan Anak Saya Yang Ketiga Itu Baru Umur Belum Setahun Saudara Saya Bawa Itu Untuk Mengurus Drama Saya Itu Kalau Tidak Salah Dulu Judulnya Pesan Bunda Saya Mengangkat Cerita Tentang Kenapa Wanita Minang Terkenal Sekali Membeli Laki-laki Itu Saya Angkat Bahwa Tidaklah Seburuk Apa yang Kalian Pikirkan Saya Mengangkat Cerita Itu Waktu Itu Waktu Saya Mengurus Mengurus Itu Saya Bawa Anak Ini Yang Umur Tujuh Bulan Kalau Tidak Salah Dengan Keponakan Saya Satu Saya Mencari Lokasi Untuk Shooting Saudara Kita Hunting Pakai Mobil Pemda Tiba-tiba Saya Harus Rekaman Masuk Di Jakarta Masuk Studio Rekaman Saya Mengikuti Drama Apalah Waktu Itu Saya Pulang Nah Karena Tidak Dapat Tiket Pesawat Saudara Jadi Saya Harus Pulang Naik Bus Waktu Saya Pulang Sampai Di Pulau Gadung Itu Saya Di Rampok Saudara Saya Ditodong Ambil Semua Diambil Nah Saya Akhirnya Berapa Hari Kemudian Dua Hari Kemudian Setelah Rekaman Di Jakarta Saya Kembali Lagi Ke Padang Saya Bercerita Dengan Sekda Di Sumatera Barat Waktu Itu Saya Cerita Cerita Lalu Bapak Itu Mengatakan Kok Terjadi Begitu Iya Pak Saya Sudah Habis Di Bukti Laporan Polisinya Tiba Apa Apa yang Hilang Diganti Oleh Bapak Itu Berapa Uang Saya Ada Kalung Saya Pokoknya Diganti Itu Yang Membuat Suami Saya Ini Cemburu Orang Berbuat Baik Sama Kita Dia Cemburu Juga Cemburu Yang Tidak Pada Tempat Saya Lihat Harusnya Istri Kita Ditolong Orang Itu Membuat Dia Cemburu Nah Kebenaran Waktu Saya pulang Dari Lokasi Itu Saya Menginap Tidak Di hotel Saudara Di rumah Saudara Saya Lalu Saya Diurut Di situ Diurut Lalu Tukang Urut Itu Bilang Ibu Nanti Besok Pagi Kalau Mandi Sama Air Panas Kalau Keluar Biru Biru Ibu Ada Gejala Jantung Nah Kebenaran Saya Itu Mandi Dan Benar Keluar Biru Biru Di Badan Saya Nah Waktu Saya pulang Ke Jakarta Satu Minggu Kemudian Malangnya Nasib Saya Ini Birunya Sisa Di Dada Saya Memar Begitu Itu Membuat Saya Sangat Tidak Berharga Di Depan Suami Saya Selama Ini Saya Bertahan Saya Mempertahankan Rumah Tangga Saya Dengan Kekudusan Yang Ada Tidak Mudah Bagi Saya Waktu Itu Bergelut Di Dunia Entertain Itu Saudara Karena Dia Tidak Percaya Kita Bawa Anak Kita Bawa Ponakan Kalau Saya Mau Kamu Ikut Lagi Shooting Itu Ikut Saya Lebih Merasa Terhormat Tapi Dia Tidak Mau Dia Sibuk Dengan Cewek Cewek Dia Sibuk Dengan Konco Konconya Kalau Dia Mau Pergi Keluar Kota Tiba-tiba Dia Pergi Entah Dia Keluar Kota Atau Tidak Atau Dia Kos Dengan Siapa Di Jakarta Saya Harus Terima Tapi Waktu Itu Pulang Dia Tuduh Saya Berselingkuh Itu Membuat Yusnita Benar-benar Menjadi Singa Saudara Benar-benar Saya Tidak Bisa Terima Karena Saya Dicacim Maki Setiap Hari Maaf Kata Kadang-kadang Kalau Saya Habis Dari TV Dari Mana Mulut Kasarnya Aduh Kalau Orang Ambon Itu Saudara Kayak Dua Kepribadian Kok Dia Baik-baik Banget Tapi Ketika Dia Jahat Lebih Jahat Dari Herodes Saudara Saya Katakan Dia Tidak Bisa Menghindar Emang Ada Bisa Pergi Tanya Kepadang Tanya Saudara Saya Tau Saya Ada Bilang Saya Bilang Sama Saudara Sepupu Sepantaran Saya Pasti Saya Dituduh Ya Bilang Suruh Telepon Saya Di Kesini Tapi Ya Memang Sudah Nasib Saya Seperti Itu Disitu Saya Memberontak Saudara Abis Abis Saya Sudah Bersumpah Dia Kata Injak Al-Quran Kamu Dan Saya Bersumpah Saya Sampai Melakukan Itu Biar Terkutuk Saya Sama Anak Anak Oh Dia Belang Itu Enggak Alkitab Saya Injak Dan Bersumpah Dan Saya Bersumpah Juga Tetap Dia Tidak Mengpercayai Saya Disitu Hilang Disitu Saya Semakin Tidak Percaya Adanya Allah Saya Tidak Percaya Orang Kristen Tuhan Tuhan Yesus Saya Tidak Percaya Saudara Mengapa Tidak Ada Pengampunan Begitu Mengapa Bisa Memfitnah Seperti Itu Seperti Tidak Ada Yang Membelas Saya Itu Yang Membuat Akhirnya Saya Benar Benar Hanya Uang Hanya Uang Sudah Saya Sudah Meniti Karir Saya Disitu Timbul Keberanian Saya Yusnita Tanjung Bapak Saya Preman Besar Saudara Di Padang Panjang Itu Kalau Ada Yang Pergi Ke Padang Panjang Saudara Sampai Sekarang Saudara Saudara Sepupu Saya Masih Ada Disitu Kati Basah Itu Ayah Saya Nggak Ada Nggak Ada Sama Siapapun Dia Takutnya Nggak Ada Saudara Dan Saya Juga Dibesarkan Istilahnya Sebagian Masa Remaja Saya Di Jakarta Dan Besar 13 Tahun Di Tengah Tengah Preman Jakarta Pusat Hal Berantem Apa Saya Lihat Mereka Sudah Biasa Dan Pada Saat Itu Sehabis Kesabaran Benar Benar Kalau Tidak Ada Tuhan Di Dalam Diri Kita Tidak Ada Remnya Saudara Tidak Ada Yang Akan Menguasai Kita Kecuali Roh Iblis Itu Tenang Kamu Saya 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 Ceraikan Kalau Waktu itu Saya Bayangkan Saya Pergi Ke Pengadilan Saya Sogok Dengan Uang Gak Lama Kemudian Surat Saya Surat Cera Keluar Saya Ambil Saya Lempar Ke Nih Ini Kan Yang Kamu Sudah Cukup Nah Sejak Itulah Saya Bergabung Kembali Dengan Keluarga Besar Saya Dari Ulu Jami Kami Pindah Lagi Ke Jakarta Selatan Saya Numpang Di rumah Kakak Saya Yang Pakai Jilbab Saudara Kakak Saya Di atas Saya Itu Sangat Panatik Saudara Sering Pengajian Kakak Saya Itu Kalau Adik Saya Sudah Ke Surabaya Kakak Saya Berdua Ada Di Jakarta Ini Sudah Menikah Satu Polisi Suami Yang Di atas Saya Itu Kami Satu Rumah Saya Numpang Situ Kenapa Saya Numpang Saya Ingin Memproduksi Sebuah Film Film Yang Cukup Besar Saudara Bagi Saya Kalau Di Dunia Sinetron Orang Tau Kalau Kita Dapat Job Untuk Malam Minggu Cerita Akhir Petan Saudara Itu Sudah Termasuk Menengah Ke Atas Itu Jadi Saya Target Saya Cari Itu Saya Ngomong Ngomong Sama Apa Kepala Bidang Dramanya Itu Dia bilang Oke Yang ini Bagus Ini Setuju Dia Yang penting Ya Adalah Kita Bagi Bagi V Ya Saudara Ya Bisa Bilang Saya Tidak Mau Kerjasama Tapi V Nanti Saya Bagi Yang Penting Saya Mau Jadi Produser Tunggal Itu Yang Senang Saya Perjuangkan Orang Tidak Tau Saya Suka Ngumpul Di Tim Saya Kesana Sini Saya Orangnya Tidak Setengah Setengah Kalau Saya Berada Di Satu Tempat Pasti Ada Tujuan Saya Disitu Tapi Saya Tidak Mau Cerita Karena Memang Tidak Berhasil Saya Berusaha Menghubungi Sana Sini Pokoknya Kalau Itu Jadi 52 Episode Saya Bekontrak Sama TPI Waktu Itu Dan Melibatkan Tiga Provinsi Sedikit Dikitnya Tiga Provinsi Saudara Nah Itu Yang Akan Membuat Saya Kaya Itu Apa Apa Yang Ada Saya Jual Saya Jual Saya Jual Saya Ingin Membuat Master Film Itu Kalau Buat Master Film Itu Satu Saja Saudara Kalau Itu Sudah Apa Sudah Berjalan Dan Bisa Diterima Oleh Pasar Dan Selanjutnya Orang Film Tahu Itu Sudah Enak Kedepannya Saudara Dan Hampir 5-70% Artis-artis itu Merintis Dari Bawah Saudara Dari Tukang Angkat Minuman Tukang Tapi Mereka Gigih Gigih Nah Saya Juga Begitu Ingin Sampai Kepunca Tetapi Apa Yang Terjadi Waktu Itu Anak Saya Sudah Bercerai Bersama Dengan Kakak Saya Tinggal Bersama Dengan Kakak Saya Itu Dia Tinggal Di Atas Saya Tinggal Di Bawah Rumah Itu Tingkat Saudara Jadi Untuk Menghubungi Ada Satu Provinsi Itu Rasanya Aduh Sulit Sekali Udah Saya Kedukun Pokoknya Kalau Dibilang Saya Berdosa Saudara Selama Tiga Tahun Itu Saya Benar Hidup Bergelimah Dengan Dosa Mengawalkan Segala Cara Dari Dukun Kesini Dukun Kesana Tapi Tidak Tembus Saudara Lalu Satu Malam Saya Solat Saya Pikir Lihat KTP Saya Oh Saya Masih Punya Agama Nah Begitulah Kalau Orang Sudah Kepepet Baru Cari Tuhan Saudara Itu Saya Juga Begitu Sudah Saya Solat Waktu Solat Itu Tahajud Saudara Habis Itu Saya Zikir Supaya Dimudahkan Kalau Saya Berangkat Ke Tempat Ke Jawa Barat Ini Tolong Kasih Kemudahan Dengan Segala Jampe Yang Ada Dengan Ditopang Lagi Ini Solat Ini Untuk Supaya Tembus Ini Sudah Berjalan Berapa Bulan Itu Biayakan Keluar Ini Luar Biasa Saudara Karena Kalau itu Goal Satu Saudara Saya Menentukan Pemainnya Mulai Dari Papan Atas Sampai Ke Bawah Itu Saya Akan Menentukan Dan Anak Anak Saya Sudah Jadikan Bintang Bintang Nanti Saya Sudah Rencana Saya Luar Biasa Walaupun Saya Benci Dengan Keluarga Saya Saya Dendam Dengan Ayah Saya Dengan Siapapun Yang Menyakiti Saya Saudara Saya Dendam Setengah Mati Saya Simpan Itu Satu Nanti Berhasil Akan Saya Belikan Mereka Saya Balas Dengan Kesombongan Saya Itu Yang Ada Di Diri Saya Waktu Itu Tapi Heran Saudara Setelah Saya Baca Alkitab Saya Lama Saya Mengaji Bukan Mengkaji Saya Nggak Bisa Bahasa Arab Itu Nggak Bisa Saudara Banyak Kalau Orang Orang Dari Kedar Ini Banyak Apalagi Anak Kekasih Saya Sekarang Ini Efendi Usman Itu Saya Sangat Luar Biasa Mengasih Dia Bisa Pas Saya Nggak Bisa Saudara Saya Salut Sama Mereka Mereka Yang Bisa Berbahasa Arab Saya Nggak Bisa Kalau Ngaji Naji Bisa Tapi Nggak Tahu Saya Bahasa Arab Lalu Kan Ada Tafsirannya Juga Kalau Di Al-Quran Itu Waktu Saya Benar-benar Waktu Itu Membaca Saudara Terbaca Oleh Saya Itu Berapa Ayat Itu Tapi Saya Kok Nggak Puas Juga Saat-saat Itulah Ada Suara Sepertinya Suara Dia Jangan Jangan Baca Itu Jangan Baca Itu Baca Yang Itu Ada Suara Mengarahkan Saya Lihat Ada Alkitab Saya Ambil Terbuka Yesaya 41 Ayat 9 Dan 10 Engkau Adalah Hamba Hambaku Yang Kupilih Dari Ujung Ujung Bumi Aku Akan Meneguhkan Engkau Aku Akan Menolong Engkau Aku Akan Memegang Kau Dengan Tangan Kananku Yang Membawa Kemenangan Darah Saya Tersembur Saya Ingin Menang Tapi Ini Ada Janji Ada Tangan Yang Akan Memegang Saya Saat Saya Butuh Pegangan Itu Seperti Tersentak Saya Tapi Ketika Saya Lihat Itu Alkitab Oh Ini Punya Si Kafir Saya Lempar Saudara Ini Sudah Membuat Hidup Sesengsara Tetapi Ketika Saya Membaca Bersuara Telinga Saya Kembali Mendengar Karena Yang pertama Sudah Gagal Saudara Apa Yang Persatukan Allah Tidak Bisa Dipisah Ternyata Saya Bisa Berpisah Itu Makin Tidak Percaya Saya Orang Kristen Itu Sudah Mengerti Firman Tuhan Lalu Dia Bercerai Saya Tidak Bisa Ngerti Apa Benar Dia Sudah Menyatu Dengan Tuhan Atau Benar Dia Terang Terangan Melawan Itu Firman Kalau Yang Sudah Mengerti Saudara Apapun Alasannya Firman Ya Amin Titik Nggak Bisa Ditawar Tawar Maka Saya Tidak Percaya Bahwa Alkitab Itu Asli Alkitab Itu Palsu Kenapa Orang-orang Bisa Bercerai Orang-orang Rajin Ke Gereja Di Dalam Ketidak Mengertian Saya Dulu Saya Berpikir Seperti Itu Itu Sebabnya Ketika Saya Membaca Itu Yang Kedua Ini Agak Berbeda Langsung Sepertinya Kesaya Karena Di hati Saya Ada yang Kosong Saudara Gimana Saya Tidak Percaya Tuhan Tidak Percaya Allah Hati Saya Penuh Kepahitan Dendam Luar Biasa Apalagi Kalau mulut Papa Anak Anak Itu Orang Ampun Itu Kalau Mulutnya Jahat Jahat Saudara Menghida Siapa Yang Mau Sama Kamu Janda Anak Tiga Kalau Ada yang Mau Gue Pestain Saya Terjebak Nama Hal Seperti Itu Masa Nggak Ada yang Mau Sama Saya Tapi Itulah Kalau Kita Tidak Punya Kekuatan Tuhan Kita Terbawa Oleh Harus Dunia Ini Kita Tidak Bisa Menyerahkan Persoalan Kita Sepenuhnya Kepada Tuhan Kita Mau Ambil Alih Kita Selesaikan Sendiri Tidak Pernah Selesai Saudara Ketika Ketika Saya Benar Benar Ternyian Saya Butuh Itu Sudah Saya Lempar Saya Ambil Lagi Alkitab Itu Saya Buka Saya Cari Dimana Itu Tadi Tidak Ketemu Tetapi Karena Saya Membaca Bersuara Kedengaran Sama Kuping Seternyian Aku Akan Memegang Engkau Dengan Tangan Kananku Yang Membawa Kemenangan Aku Meneguhkan Kau Menolong Saya Butuh Pertolongan Saya Setiap Hari Akhirnya Saya Saya Pinggirkan Skenario Saya Naskah Naskah Yang Ada Saya Sering Menyusun Pemain Saudara Saya Mulai Membaca Mulai Membaca Alkitab Itu Mulai Saya Memperbanding Tidak Ada Orang Memaksa Saya Untuk Masuk Kristen Tidak Ada Cari Dan Saya Mencari Dan Saya Mendapat Saya Mendapat Jawabannya Ketika Saya Benar Benar Waktu Itu Saya Duduk Bersimpu Saya Berlutut Saya Bilang Kenapa Orang Kristen Itu Yang Saya Dengar Kalau Dia Berdoa Dia Memanggil Allah Itu Bapak Saya Renungkan Itu Oh Iya Hubungan Bapak Dengan Anak Itu Dekat Sekali Oh Iya Memanggil Bapak Statusnya Itu Bapak Jadi Kita Ini Anak Saya Mulai Duduk Bersimpu Saya Berlutut Mulai Saya Berdoa Dengan Penuh Harap Penuh Kerinduan Takut Takut Berani Saya Memanggil Allah Itu Bapak Yang Di Surga Saat Itu Ada Yang Gugur Di Dalam Dada Saya Di Hati Saya Sepertinya Ada Ada Yang Masuk Dan Ada Yang Keluar Saudara Tiba-tiba Saya Menangis Saya Menangis Saya Menangis Saya Berguling Guling Saya Katakan Tolong Saya Tolong Saya Tuhan Lalu Saya duduk Kembali Tiba-tiba Saya melihat Seperti ada Lemari Plastik Sepertinya Saudara Tidak ada Lemari Plastik Itu Di Kamar Saya Sepertinya Terbuka Ada Kehidupan Yang Damai Di Situ Lalu Di Hati Tuhan Saya Pengen Hidup Seperti Itu Saya Pengen Kedamaian Itu Lalu Seperti Ada Sepertinya Ya Saudara Ada Cahaya Tiba-tiba Ada Di dekat Saya Dibilang Minta Apa Yang Kamu Mau Minta Yang Keluar Dari Mulut Saya Waktu Padahal Saya Ingin Menerobos Ya Saudara Pejabat Berapa Pejabat Itu Sponsor Film Saya Tapi Yang Keluar Di Mulut Saya Selamatkan Saya Tuhan Selamatkan Saya Tuhan Tiba-tiba Itu Hilang Saya Sadar Tapi Terbayang Saya Ada Kehidupan Yang Lain Selain Di Dunia Ini Yang Damai Saya Pengen Seperti Itu Sejak Itu Saya Merasakan Ada Jamaat Ada Yang Kosong Ada Kamar Yang Kosong Di Hati Saya Sampai Saya Tidak Percaya Tuhan Tidak Percaya Kalau orang Islam Kan Allah Kalau Kita Tuhan Ya Saudara Ya Kristen Tuhan Saya Lebih Tepatnya Begitu Saja Ya Karena Saya Jadi Penginjil Ini Bukan Saja Di Darat Saudara Ya 16 Tahun Saya Menginjil Lewat Radio Saudara Lewat Udara Itu Memang Agak Sulit Juga Saudara Waktu Itu Oh Yusnita Tanjung Ada Di Darat Jadi Tuhan Kasih Pelayanan Saya Itu Lewat Udara Saudara 16 Tahun Saudara Saya Sering Memakai Tuhan Kalau Allah Allah Itu Saudara Uruf Besar Semua Dengan Allah Ada Uruf Kecil Kalau Dalam Kita Audio Saja Saudara Kalau Suara Saja Memang Sulit Membedakan Alkitab Itu Akhirnya Saya Memakai Kata Lebih Tepat Kan Ada Di Kamus Kita Juga Kita Tuhan Saya Lebih Cenderung Tuhan Karena Juga Ada Itu Suatu Alasan Bagi Saya Memakai Kata Tuhan Lebih Tepat Untuk Saya Tidak Ada Tuhan Selain Allah Saya Balik Saja Tidak Ada Allah Selain Tuhan Itu Saya Saudara Ketika Saya Memakai Kata Tuhan Itu Karena Itu Lebih Tepat Bagi Saya Untuk Pekerjaan Sebagai Penginjil Saudara Waktu Itu Saya Benar-benar Merasakan Bahwa Tuhan Itu Masuk Ke hati Saya Dan Ada yang Gugur Ketika Ada yang Gugur Itu Mulai Saudara Mulai Saya Ini Menyadari Yusnita Tanjung Tidak Ada Apa Kau Kau Bukan Siapa Siapa Kau Seonggok Tanah Kalau Kau Hidup Itu Karena Tuhan Menghidupkan Kamu Orang Penuh Dengan Dosa Saya Yang Paling Berdosa Ampuni Saya Tuhan Ampuni Saya Tuhan Dan Saya Merasa Ringan Mulailah Saya Membaca Kitab Itu Saya Ingin Tahu Ingin Tahu Lalu Saya Kata Saya Butuh Pembimbing Siapa Ini Sudah Sekitar Hampir Satu Bulan Saudara Saya Membaca Saya Kerinduan Saya Suka Renung Renung Sendiri Oh Iya Ketika Saya Suka Mengajarkan Ke Orang Jangan Baca Baca Alkitab Saja Kalau Tidak Ada Kerinduan Untuk Ingin Tahu Siapa Tuhan Karena Ketika Kita Ingin Mau Tahu Maka Tuhan Akan Memberitahu Karena Banyak Orang Baca Alkitab Udah Tamat Dari Kitab Kejadian Sampai Kewayu Berkali Kali Hidupnya Nggak pernah Berubah Karakternya Nggak pernah Berubah Tapi Ketika Kita Merindukan Baca Alkitab Itu Dengan Kerinduan Buat Tuhan Sedang Berbicara Dengan Kita Apa Yang Dia Katakan Lakukan Saja Lakukan Saja Itu Yang Terpenting Jadi Mulai Saya Merenungkan Itu Saya Harus Melakukan Itu Wah Begini Tapi Saya Butuh Pembim Akhirnya Tuhan Semua Sudah Terjual Saya Sudah Tidak Lagi Ke TPI Ke Taman Ismail Ke TVRI Sementara Uang Tidak Ada Itu Juga Saya Hutang Karena Biaya Produksi Itu Mahal Kalau Sekarang 2M Sampai 3M Untuk Memproduksi Satu Itu Satu Master Film Itu Karena Itu Hutang Kiri Kanan Nanti Kan Dibayar Kalau Itu Sudah Selesai Aduh Untungnya Sangat Luar Biasa Orang Kalau Sudah Memproduksi Itu Raffi Ahmad Sudah Kan Mulai Dari Nol Dari Kecil Itu Dunia Itu Benar Benar Surga Dunia Itu Disitu Tapi Untuk Merintis Itu Hampir Semua Orang Sudah Ngos Ngosan Dulu Saya Hutang Banyak Untuk Baya Operasional Kan Sudah Untuk Mau Hunting Disini Situ Sini Kan Tiga Provinsi Kita Pakai Lokasi Lokasi Disitu Saya Merasakan Bahwa Saya Butuh Pembimbing Akhirnya Tuhan Saya Tanya Kemana Ini Saya Dan Tuhan Tuntun Saya Ke Bapak Pendeta KM Yusuf Roni Lalu Saya Ceritakan Semuanya Pak Yusuf Roni Hanya Mengatakan Kepada Saya Waktu Itu Dia Katakan Yusnita Bapak Tanya Sekarang Ini Hanya Satu Bapak Tanya Dulu Percayakah Kamu Bahwa Yesus Itu Juru Selamat Saya Jawab Percaya Pak Cukup Jangan Banyak Banyak Dulu Itu Benar Pertama Tama Kita Harus Percaya Dulu Kepada Tuhan Yesus Itu Itu Disebut Iman Dan Disitu Saya Merasakan Mendapat Orang Yang Tepat Untuk Saya Akhirnya Saya Pulang Jadi Saya Baca Baca Eh Saudara Saya Lagi Baca Baca Datang Mengintip Ini Kakak Saya Panatik Itu Namanya Rita Saudara Dia bilang Loh Kok Kamu Itu Nggak Keluar Luar Kok Diam Diam Di kamar Ada Apa Ini Nggak Saya Ambil Naskah Saya Lagi Siapan Ini Lagi Atur Atur Pemain Tiba Tiba Dia Lihat Alkitab Saudara Dia bilang Kamu Ini Waduh Dia Marah Setengah Mati Kamu Jadi kafir Kamu Mau ikut Kristen Ngini Nggak Kak Lihat Dk Saya Sudah 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 Jangan Kamu Mungkin Itu Dia Mulai Trompet Ke Ayah Saya Ke Keluarga Saya Yang Lain Akhirnya Satu Kali Ayah Saya Datang Diam Diam Dia Bawa Saya Ke Kamar Saya Diam Mars Tengah Mati Anak Setan Kok Ini Dia Bilang Gitu Dia Bilang Gitu Anak Setan Kok Ini Kok Begitu Kalau Benar Benar Kamu Mau Jadi Kristen Mau Ikut Jadi Kristen Itu Kenapa Nggak Waktu Kamu Menikah Sama Si Ambon Itu Kamu Jadi Kristen Kenapa Sekarang Saya Bunuh Kamu Nanti Habisi Aja Disitu Saya Itu Saya Merasakan Bapak Ibu Ini Tuhan Yang Jadi Saksi Nggak ada Saya Benci Sama Ayah Saya Kalau Denger Suaranya Aja Kalau Udah Tunggu Sama Duit Nanti Macam Macam Dendam Saya Tapi Waktu Itu Benar Tuhan Selamatkan Juga Ayah Saya Ini Lihat Matanya Berapi Api Itu Saudara Disitu Saya Merasakan Ada Sesuatu Perubahan Terjadi Dalam Diri Saya Kebencian Saya Dendam Saya Tadi Kemana Itu Kemana Roh Itu Ketika Kita Benar Benar Menerima Sang Firman Yang Selamanya Yang Duduk Di Bangku Kerajaan Di hati Kita Dia Ada Aku Dan Ditunggang Yang Liru setan Tapi Ketika Firman Itu Kita Izinkan Masuk Kedalam Hati Kita Firman Itu Berkuasa Dan Dia Bisa Menggeser Siapapun Di hati Kita Jika Kita Memberikan Hati Kita Ini Kepada Dia Sepenuhnya Itu Saya Karena Pada Malam Saya Memanggil Dia Bapak Terjadi Peralian Terasa Saya Tidak Mau Lagi Memikir Ini Apa Pekerjaan Saya Ini Menyita Waktu Saudara Itu Saya Geser Kerinduan Saya Ingin Mengenal Dia Lebih Dalam Lebih Dalam Itulah Awal Penderitaan Saya Ketika Saya Peterima Yesus Di Tengah Tengah Keluarga Besar Saya Saya Tidak Keluar Dari Situ Saya Tidak Lari Saya Harus Menjadi Terang Di Tempat Yang Gelap Itu Disitu Saya Tidak Tidak Saya Tidak 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 Sekalipun Ayah Saya Membunuh Saya Siapapun Keluarga Saya Tidak 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 Mengapa Saya Sudah Bertemu Dengan Juru Selamat Yang Bisa Menyelamatkan Saya Itu Keyakinan Saya Timbul Akhir Saya Mengambil Keputusan Ikut KTK Sasi Waktu Saya Dibaptis Saudara Diam Diam Saya Mengasih Anak Anak Saya Makan Tidak Ada Uang Saya Mulai Jual Pakaian Apa Saja Yang Bisa Saya Jadikan Saya Paling Sombong Manusia Sombong Saudara Saya Tidak Bisa Makan Di Wartek Itu Tidak Bisa Saudara Tapi Ketika Tuhan Mengubah Saya Restoran Yang Termewah Bagi Saya Dengan Ekonomi Saya Seperti Itu Wartek Adalah Makanan Favorit Saya Kadang Saya Beli Tempenya Satu Nasinya Banyak Agar Anak-anak Saya Makan Menjelang Saya Di Baptis Saya Sudah Alami Itu Waktu Saya Mulai Percaya Saya Alami Itu Akhir 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 Waktu Di Baptis Entah Kenapa Pak Yusuf Roni Ini Kalau Baptis Jauh-jauh Saudara Diancol Itu Pakai Ongkos Saya Tidak Punya Dana Tapi Disitu Saya Merasakan Saya Baru Mau Mendekat Dan Ingin Melekat Dengan Tuhan Dan Tuhan Tidak Mengecewakan Saya Dia Menolong Tepat Pada Waktu Dan Saya Bersyukur Sekali Kepada Tuhan Pada Waktu Itu Saya Sudah Berpikir Hari Senin Mau Dibaptis Tanggal 6 Desember 1989 Aduh Bagaimana Ini Tiba Datang Teman Saya Hari Minggu Sore Dia Bilang Ini Naskah Kamu Di ACC Di TV Kenapa Nggak Produksi Produksi Aja Saya Bawa Dia Ke Kamar Saya Dia Lihat Arkitab Buku Buku Rohani Di Meja Saya Dia Kaget Setengah Mati Lu Mau Jadi Kafir Silahkan Dengar Dulu Ini Naskah Naskah Ini Bukan Bukan Bisa Membawa Kita Sukses Di Dunia Tapi Naskah Ini Bisa Membawa Kita Ke Surga Waduh Gila Sudah Sudah Saya Kabarkan Dia bilang Sudah cukup Cukup Sekarang Saya Hanya Soal Naskah Ini Naskah Saya Gimana Ya Sudah Saya Bilang Kamu Produksi Saja Lalu Nanti Mengatur Permit Terserah Lu Atur Siapa Saja Yang penting Uang Naskah Sini Ya Dia Kasih Dp Saudara Dengan Dp Itu Saya Bisa Berangkat Saya Bersuka Cita Ketika Saya Dibaptis Di Tenggelap Air Memang Tetap Air Saudara Tapi Ketaatan Kita Kepada Sang Firman Itu Mengubah Paradigma Kita Ditinggelamkan Itu Saya Mendengar Lama Dikubur Semuanya Dikubur Bangkit Kamu Hidup Baru Dan Saya Memang Merasakan Ada Sesuatu Yang Baru Saya Pulang Dengan Suka Cita Saya Yakin Dan Percaya Saat Itu Saya Menerima Apa Yang Diberikan Oleh Yesus Damai Sejahteraku Kutinggalkan Bagimu Bukan Dititip Saudara Tapi Dia Berikan Untuk Orang Yang Percaya Kepada Bayangkan Saya Akan Menghadapi Maut Kalau Ayah Saya Benar Mau Bunuh Saya Keluarga Saya Benci Semuanya Menjadi Benci Tapi Seperti Maria Ketika Benar-benar Dia Menghadapi Prosesan Firman Itu Tinggal Di Dalam Rahim Ketakutannya Itu Berubah Menjadi Sukacita Lukas Pasal 1 Ayat 46 Dikatakan Bersorak-sorai Jiwanya Karena Allah Adalah Juru Selamat Dukacita Diganti Dengan Sukacita Terang Saja Orang Bilang Saya Gila Emang Gila Ini Orang Suka Cita Sudah Hidup Kere Miskin Sudah Begitu Ibu Saya Dapat Penyakit Kelenjar Getah Bening Ringkau Di Leher Saya Benar-benar Kalau Dia Lagi Kumat Seperti Ketarik Urat-urat Kayak Mau mati Saya Rasa Saya Pulang Di Baptis Disitu Sama Lihat Pembelaan Tuhan Tidak Ada Yang Bersuara Hanya Terdiam Semuanya Cuman Ayah Saya Kembali Memanggil Saya Dia Kekamur Cukup Aja Lu Yang Jadi Kafir Setan Cukup Tuhan Gak Ada Lu Kabarkan Lu Bok Bok Keluarga Yang Lain Saya Tidak Benci Saya Tidak Dendam Saudara Tuhan Mengubah Hati Saya Tetap Dalam Hati Saya Selamatkan Keluarga Saya Tuhan Supaya Mereka Juga Merasakan Apa Yang Saya Rasakan Gamai Sejahtera Di Tengah Tengah Kegelapan Dunia Ini Di Tengah Tengah Ketidak Pastian Di Dunia Ini Saya Memiliki Janji Yang Pasti Dari Tuhan Yesus Diam Diam Saya Tetap Ke Gereja Tetap Saya Terus Terus Saya Bersyukur Mendapat Bapak Rohani Kalau Dia Mengupas Tentang Firman Itu Saudara Dia Kupas Satu Kali Kita Mendengar Korbahnya Saya Kenyang Rasanya Satu Bulan Saudara Apalagi Waktu Itu Dikhususkan Pendalaman Alkitab Khususus Mentan Mentan Kedar Itu Pak Isuf Roni Terbeban Sekali Dengan Mentan Kedar Kami Mungkin Berapa SKS Itulah Saudara Kalau Kuliah Kita Bisa Interaksi Tanya Jawab Saya Punya Modal Yang Kuat Dan Saya Tahu Bahwa Iblis Tidak Kan Pernah Tinggal Diam Dan Saya Akhirnya Sudah Yakin Bulat Dan Saya Sudah Mengerti Sesuai Kemampuan Saya Waktu itu Untuk Menangkap Pesan Pesan Tuhan Saya Masuk Ke Gereja Apa Saja Saya Masuk Sudara Ke Katolik Saya Masuk Protestan Saya Masuk Peku Asal Ada Gereja Saya Masuk Kalau Pulang Itu Aduh Firman Apa Mulai Saya Baca Lagi Akitob Haus Dan Lapar Akan Firman Itu Sungguh Luar Biasa Padahal Kadang-kadang Saya Naik Bis Gak Gak Ungkos Dan Kebenaran Waktu Itu Saya Gak Ketemu Para Kristen Yang Baik Baik Sudara Belum Belum Ketemu Waktu Itu Tuhan Mesti Ijinkan Saya Seperti Itu Ya Nah Disitu Awal Dari Penderitaan Saya Sebagai Anak Tuhan Yang Disebut Pikul Salib Saya Belajar Memikul Salib Itu Tetapi Kelebihannya Mengapa Saya Bisa Mengampuni Karena Terlebih Dahulu Tuhan Tuhan Yesus Sudah Mengampuni Saya Kalau Kita Sudah Diampuni Maka Dosa-dosa Kita Itu Dihapus Oleh Darah Yesus Itu Dan Kita Dikatakan Kita Lahir Baru Hidup Baru Tentu Saja Harus Dengan Pemikiran Baru Nah Itulah Yang Saya Pakai Ketika Saya Sudah Lolos Dari Eksekusi Ayah Saya Tadi Dan Saya Mengabarkan Berita Ini Ke Keluarga Saya Keluarga Saya Tentu Saya Menolak Bapak Ibu Tetapi Disitu Saya Merasakan Bagaimana Perubahan Itu Mulai Terjadi Tidak Juga Seperti Membalikan Kelapak Tangan Bagaimana Saya Harus Berperang Dengan Dirisek Ketika Saya Dihina Dicaci Dimaki Apalagi Ketika Saya Dapat Penyakit Kelajar Getah Bening Itu Sampai Mereka Mengatakan Mana Tuhan Kamu Udah Dikutuk Sama Ayah Mana Tuhan Kamu Katanya Bisa Menyembuhkan Kok Lu Miskin Melarat Sakit Penyakit Tidak Diangkat Tetapi Disitu Saya Percaya Sekali Bahwa Hikmat Tuhan Itu Diberikan Kepada Saya Untuk Menjawab Dan Memang Saya Begitu Saya Katakan Bagi Saya Disembuhkan Tidak Disembuhkan Setetap Memuji Yesus Sebagai Juru Selamat Saya Dia Adalah Tuhan Yesus Itu Yang Menyelamatkan Saya Bagi Saya Tidak Penting Mujisat Itu Lagi Tidak Penting Saya Mencari Mujisat Itu Yang Saya Cari Sekarang Adalah Wajah Tuhan Itu Hadirat Tuhan Itu Yaitu Sumber Dari Mujisat Itu Karena Kalau Kita Sudah Bertemu Dengan Sumber Mujisat Itu Otomatis Mujisat Mujisat Itu Menjadi Bagian Kita Tidak Perlu Tetapi Banyak Orang Mencari Mujisat Itu Tidak Salah Juga Hak Saudara Tapi Kalau Saya Tidak Saya Cari Sumber Saya Mau Kenal Secara Pribadi Saya Mau Tinggal Dan Itu Membuat Saya Kuat Saya Mampu Untuk Melanjutkan Hidup Dengan Hidup Yang Baru Saya Tinggalkan Semua Pekerjaan Saya Yang Menjanjikan Saya Akan Saya Akan Benar-benar Akan Menikmati Dunia Ini Surga Dunia Ini Dengan Uang Misa Kita Nikmati Tetapi Karena Tuhan Karena Saya Mau Memuliakan Tuhan Dalam Hidup Saya Rasa Syukur Saya Tinggalkan Itu Semua Dan Saya Berbalik 180 Derajat Dan Saya Siapkan Saya Katakan Tuhan Saya Ingin Menjadi Alat Manusia Yang Berdosa Yang Tidak Ada Apapanya Ini Kau Ada Orang Yang Paling Bodoh Tentas Saya Yang Paling Bodoh Ada Orang Berdosa Saya Paling Berdosa Tapi Engkau Memilih Saya Engkau Menyelamatkan Saya Rasa Syukur Saya Dengan Apa Saya Balas Saya Mengembalikan Hidup Saya Kepada Sang Pemilik Itu Dan Pengajaran Dari Yesus Ini Yang Memang Panggilan Saya Penginjil Berangkali Saudara Karena Benar Amanah Agung Itu Pergi Jadikan Semua Bangsa Ini Murid Kisah Rasul Satu Ayat Delapan Jika Roh Itu Turun Atas Kamu Dia Akan Memberi Kamu Kuasa Untuk Menjadi Saksinya Menjadi Saksinya Mulai Dari Yerusalem Yudia Sampai Ke Ujung Bumi Itu Saya Saya Pegang Ayat Itu Dan Saya Kata Tuhan Seingin Menjadi Saksinya Tuhan Manusia Yang Tidak Ada Apa Apanya Ini Tuhan Saya Ingin Kakak Saya Bisa Melihat Engkau Adik Saya Keluarga Saya Satu Orang Diselamatkan Saya Isi Rumah Saya Ingin Mengenapi Firman Itu Kalau Menjadi Gembala Sudah Banyak Gembala Besar Jadi Guru Banyak Guru Pakar Pakar Sampai Ketinggi Selangit Sampai Lupa Dia Injak Bumi Ada Guru Tialogia Tetapi Untuk Ayat Ini Saya Rindu Satu Orang Diselamatkan Mengkasih Isi Rumah Dan Saya Berjalan Bersama Dengan Tuhan Puji Nama Tuhan Kalau Sampai Hari Ini Bapak Ibu Dari Lima Saya Bersaudara Puji Nama Tuhan Empat Keluarga Saya Karena Kakak Saya Yang Tertua Perempuan Meninggal Saudara Tapi Yang Empat Terima Yesus Dengan Keluarganya Terima Yesus Sebagai Jurus Selamat Ayah Saya Yang Membunuh Saya Itu Pada Satu Kali Dia Katakan Ke Saya Itu Kamu Ini Pasti Dibujuk Bujuk Sama Orang Kristen Dikasih Ini Dan Itu Dia Buktikan Saudara Berapa Tahun Dia Buktikan Ada Orang Memerisi Apa Ada Juga Kadangkala Dia Mendengar Bagaimana Saya Ingin Sekali Waktu Saya Ditekan Sama Ayah Saya Luar Biasa Keluarga Semua Membenci Saya Lari Ke Satu Mulai Dikatakan Satu Organisasi Yang Besar Saudara Saya Saya Ingin Tinggal Di Dalam Gereja Itu Di Asrama Itu Supaya Saya Terlepas Dulu Dari Keluarga Besar Saya Ini Saya Ingin Tahu Isi Alkitab Ini Saya Datang Ke Sekolah Alkitab Itu Saya Katakan Tolong Tolong Saya Saya Mau Tinggal Disini Belajar Tentang Firman Ini Saya Jual TV Saya 14 In Pergi Ke Bandung Sudah Tinggalkan Anak-anak Saya Yang Saya Katakan Suatu Kali Saya Mau Bawa Anak-anak Saya Semuanya Ini Kepada Tuhan Tapi Saya Harus Mengetahui Dulu Tentang Firman Tuhan Ini Saya Harus Menguasain Dulu Tentang Yesus Ini Yesus Yang Saya Benci Dulu Yang Saya Katakan Manusia Ternyata Dia Adalah Tuhan Menciptakan Langit Laut Beserta Isi Firman Itu Menciptakan Tanpa Firman Segala Sesuatu Tidak Ada Yang Terjadi Firman Itu Menjadi Manusia Yang Kita Kenal Yang Saya Kenal Namanya Yesus Menjadi Role Model Tuhan Itu Saya Pengen Belajar Lebih Dalam Lebih Dalam Lebih Dalam Tapi Apa Yang Saya Alami Tidak Semua Orang Kristen Punya Kasih Saudara Tidak Semua Orang Kristen Mempraktikkan Firman Itu Mereka Hanya Bisa Berkotba Mengumpulkan Kekayaan Dengan Luar Biasa Saya Saksinya Dan Tuhan Juga Menjadi Saksinya Malam Hari Ini Saya Datang Kesana Memohon Seperti Pengemis Saya Katakan Anak-anak Saya Kecil Sedara Umur 5-6 Tahun Itu Saya Katakan Tolong Saya Mau Sembunyi Duh Dari Keluarga Saya Bawa Anak Saya Yang Kecil Ini Tinggal Disini Sini Pokoknya Organisasi Ini Cukup Sukses Saudara Saya Lihat Pendek Cerita Saudara Empat Jam Saya Disitu Bulat Balik Sejelas Air Minum Saja Tidak Keluar Sampai Dikatakan Ibu Kawak Disini Tidak Bawa Anak Sebelum Disini Kan Ada Panti Asuhan Anak Saya Titip Dulu Di Panti Asuhan Itu Di Panti Asuhan Ini Ibu Taruh Anak Ibu Harus Bikin Surat Pernyataan Ibu Menyerahkan Anak Ini Kepanti Mana Tahu Nanti Ada Yang Mengadopsi Ya Tuhan Harus Saya Menyerahkan Anak Begini Harus Saya Hadapi Orang Ini Kok Begini Saya Berpikir Luar Biasa Hampir Hampir Saya Mundur Saudara Mengikut Yesus Melihat Karakter Orang Orang Menjadi Sandungan Ini Saya Datang Dengan Penuh Harapan Karena Kalau Bicara Diminar Mereka Diorganisasi Bicara Tentang Kasih Itu Saya Katakan Kalau Enggak Begini Titip Anak Itu Kalau Titip Aja Mesti Bayar Saya Enggak Ada Uang Bu Bagaimana Kalau Saya Di Sini Selama Saya Belajar Di Sini Bagaimana Formal Yang Penting Saya Jauh Dari Keluarga Saya Saya Dari Tukaan Cuci Di Sini Berapa Gaji Saya Biarlah Untuk Anak Saya Disini Tetapi Tetap Mereka Wah Ini dari Sumatera Barat Orangnya Golong-golong Ada saja Saudara Empat Jam Saudara Maaf Saya Katakan Itu Kenapa Orang Sampai Kembali Murtas Kembali Kadang-kadang Perlakuan Perlakuan Bapak Tuhan Kami Kadang-kadang Sungguh Sungguh Ini Kalau Kalian Bilang Juga Kesaksian Pasu Tanggung jawab Kalian Sama Tuhan Hari Lepas Hari Bertahun Kami Melewati Penderita Ingin Mencari Persaudaraan Di dalam Kristus Tapi Sulit Kami Dapatkan Bisa Orang Perlakukan Banyak Tuhan Terdendam Dulu Dia Disakitin Orang Sekarang Dia Menyakiti Orang Banyak Saudara Saudara Ohan Isya Temukan Itu Saya Mau Jadi Tukang Cuci Di Situ Tetap Saja Maka Benarlah Di Hari Penghakiman Terakhir Matius Pasal 25 Kamu Tidak Memberi Aku Minum Aku Lapar Engkau Tidak Beri Aku Makan Itu Saya Alami Akhirnya Pedekir Terimpan Jam Mereka Tolak Sepanjang Jalan Itu Mujak Mujak Saya Berlari Seperti Orang Gila Disitu Saya Berteriak Dimana Tuhan Yesus Dimana Kenapa Harapan Saya Tandas Di Organisasi Rohani Yang Sangat Katanya Rohani Ini Begitu Saya Pulang Saudara Jakarta Kembali Saya Merenung Tetapi Hati Saya Sudah Tertambat Kepada Tuhan Yesus Itu Akhirnya Saya Katakan Kepada Mereka Orang Yang Dekat Saya Akhirnya Pak 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 Yusuf Roni Saya Juga Ceritakan Pak Pak Yusuf Roni Bilang Karena Jauh Sekali Tempat Pak Yusuf Ini Dari Kita Saudara Pernah Bilang Begini Ya Isnita Kalau Kita Dimusuhi Sama Non Kristen Jelas Siapa Itu Orang Yang Melawan Kita Tapi Nanti Kamu Masuk Kedalam Yang Paling Serem Nanti Adalah Serigala Berbulu Domba Di Dalam Itu Tapi Kamu Harus Lewati Jangan Kita Tidak Sendiri Bersama Dengan Tuhan Nah Itu Memang Oh Iya Ini Barangkali Yang disebut Baru Saja Akhirnya Saudara Ketika Saya Akhirnya Saya Injili Saudara Saya Kakak Saya Adik Saya Dengan Segala Kata-kata Akhir Saya Terima Apalagi Ipar Saya Mohamad Holil Namanya Surabaya Itu Saudara Dengar Saya Kristen Itu Wah Sumpah Serapa Saya Paling Dekat Sama Adik Saya Itu Sejak Itu Bermusuh Mereka Musuhi Saya Anehnya Saya Saya Di hati Saya Saya Sayang Sama Mereka Tidak Ada Kebencian Itu Saudara Saya Cuman Nanti Kalau Kamu Seperti Saya Pasti Kamu Juga Nggak Akan Bicara Seperti Itu Itu Yang Saya Lewati Hari-hari Pahit Saudara Tapi Ada Juga Kadang Orang Kristen Ini Baik Hati Saudara Dia Kasih Saya Transport Pulang Tapi Ada Juga Panggil Saya Kesana Sini Kesaksin Rumah Orang Kaya Raya Saudara Dia Kasih Amplop Terima Kasih Atas Pelayanannya Pernah Itu Terjadi Saudara Udah Perut Lapar Nggak Makan Ibadah Disitu Karena Dikasih Amplop Saya Sama Teman Saya Lari Kita Keluar Makan Sate Yang Udah Lapar Tapi Seperti Ada Lihat Dulu Buka Amplop Saya Buka Pak Bakar Sate Sepuluh Oh Tukang Sate Cepat Tapi Begitu Dia Mau Bakar Loh Stop Saya Buka Amplop Isinya Terima Kasih Atas Pelayanan Tidak Ada Apa-apa Mau Pulang Saudara Tidak Ada Numpang Numpang Di bus Dengan Sakit Sakit Tapi Aneh Ada Suka Cita Di hati Ada Damai Sejata Itu Sebabnya Keluarga Saya Mata Saya Sudah Gila Pekerjaan Bagus-bagus Dia rintis Kayak gitu Lihat Kayak Gembel Sakit-sakit Dari kutuk Sama Ayah Tapi Itulah Ayah Saya Akhirnya Manggil Saya Apa Sebenarnya Rahasianya Ini Kamu Ini Dibilang Saya Jual Iman Satu Kamu Dikasih 5 juta Sama Ini 5 juta Boro-boro Saudara Dia Lihat Dia Buktikan Sekarang Dia Mana Dukun Kamu Pasti Kamu Sudah Dijampe-jampe Sama Orang Kristen Bawalah Saya Kusuka Bumi Tempat Ayah Saya Tempat Istri Mudanya Saudara Saya Dimandikan Di Rukiah Namanya Saudara Supaya Apa Supaya Saya Ini Berbalik Lagi Bertobat Ke jalan Yang Benar Diulang Lagi Bagaimana Rasanya Saya Cuma Dingin Ayah Sudah Kedinginan Jam Satu Malam Ini Lama-lama Ayah Saya Juga Capek Barangkali Saudara Sudah Pasang Jampai-jampai Di kanan Segala Macam Lalu Satu Kali Saya Bilang Sama Ayah Saya Ayah Mau Ketemu Dukun Saya Iya Dimana Dia Ada Siapa Namanya Yesus Kamu Ini Memperkenalkan Nama Itu Nama Itu Yang Memelet Saya Itu Dimana Dia Bisa Ketemu Ada Di Gereja Akhirnya Satu Kali Jangan Bilang Ke Kakak Kamu Jangan Saudara Saya Pengen Tahu Mungkin Pasang Jampai-jampainya Itu Saudara Pas Natal Waktu Itu Saya Bilang Ayo Ya Boleh Pas Natal Itu Ada Acara Di HI Hotel Indonesia Saudara Saya Bawa Ayah Saya Kesitu Pas 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 Masuk Sudah Terlambat Saudara Yang Di Atas Mimbar Itu Salam Pas Di Pintu Dia Kaget Ayah Saya Dia Marah Kurang Ajar Tidak Sopan Orang Kristen Kenapa Dia Membentak Saya Seperti Itu Saya Belang Ayah Dia Menghormati Ayah Kenapa Itu Dia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kamu Enggak Bohong Enggak Hati Salam Itu Itu Ayah Oh Dia Ngasih Salam Oh Ya Saya Buka Pecinya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Banyak Yang Ingin Saya Saksikan Kepada Saudara Banyak Sekali Tapi Mungkin Waktunya Sudah Terlalu Agak Malam Dan Pada Akhirnya Kalau Saya Ceritakan Akhirnya Ayah Saya Bisa Terima Yesus Sebagai Jurus Dan Ayah Saya Kita Juga Diubahkan Oleh Tuhan Itu Itulah Pertama Kali Saya Merasakan Pelukan Seorang Ayah Yang Tulus Tanpa Otak Kotor Saudara Tapi Tulus Dia Katakan Yes Minta Ayah Saya Sama Kamu Yesus Bisa Mengubah Segalanya Asal Kita Mempenyerahkan Hidup Dan Ya Lain Kali Mungkin Bisa Disambung Yusuf Yang Pasti Ingin Intronya Saya Kasih Pengampun Yang Sudah Dilakukan Oleh Isus Di Krius Alim Harus Menjadi Bagian Dalam Kehidupan Kita Jangan Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Karena Itu Adalah Hak Tuhan Dan Saya Bisa Mengampuni Papa Dari Anak Anak Saya Walaupun Saya Diperlakukan Tidak Adil Selama Tujuh Tahun Saya Cari Dia Suatu Kali Nanti Akan Saya Saksi Kalau Sampai Hari Ini Saya Ada Itu Semua Karena Tuhan Menyertai Saya Keadaan Saya Sekarang Ini Dalam Pengampunan Saya Lepaskan Terus Menerus Untuk Papa Dari Anak Saya Dia Sakit Jantung Dan Saya Belajar Merawat Ya Saudara Lima Bersaudara Empat Keluarga Terima Yesus Dua Orang Anak Saya Ini Pesantren Sekarang Menjadi Pendeta Jadi Hamba Tuhan Dan Hidup Saya Hanya Dari Kemurahan Tuhan Dan Saya Belajar Benar Benar Melakukan Apa Yang Tuhan Ajarkan Kalau Saya Tidak Mengerti Belajaran Saya Lakukan Karena Tuhan Mengatakan Hari Lepas Hari Engkau Akan Diperbaharui Sampai Hari Ini Saya Bersyukur Sekali Anak Rohan Saya Baru Sekali Ini Juga Saya Mendengar Ada Seorang Anak Rohan Yang Datang Belakangan Efedi Usman Itu Mengatakan Bunda Kalau Bunda Memelayani Kepada Saya Saya Siap Mengantar Bunda Karena Memang Saya Tidak Ada Kendaraan Saudara Saya Juga Diberkati Orang Bunda Tau Siapa Yang Tapi Saya Sudah Bertemu Dengan Bunda Semoga Itu Saya Baru Untuk Pertama Kali Orang Seperti Itu Ini Dari Mantan Kedar Ya Saudara Tapi Orang-orang Kristen Yang lain Juga Melihat Saya Sampai Dari Baju Apapun Bu Yusnita Ini Untuk Ibu Jadi Benar Apapun Merek Kasio Saudara Karena Suami Saya Ada Sakit Sakit Tetapi Kembali Saya Katakan Kalau Ada Sumur Di Ladang Boleh Kita Menumpang Mandi Kalau Umur Kita Sama-sama Pagi Ya Kita Akan Bertemu Lagi Tentu Dengan Bagaimana Pengalaman Saya Di Dalam Tuhan Menyelamatkan Adik Saya Menyelamatkan Kakak Saya Menyelamatkan Ayah Saya Dan Menyelamatkan Suami Saya Gak Gak Bisa Saya Ceritakan Sekarang Terlalu Panjang Saudara Ya Pun Kalau Diputus Putus Juga Gak Enak Juga Saudara Karena Ini sudah Cukup Malam Begitu Pak Yusuf Ya Oke Teman-teman Bagi Anda Yang ingin Mendukung Pelayanan Ibu Yusnita Ya Silahkan Di bawah Layar Deskripsi Kami Sudah Cantumkan Nomor Rekening Beliau Ya Ibu Yusnita Ini adalah Seorang Amba Tuhan Yang Luar Biasa Seorang Penginjil Yang Sangat Berdedikasi Berintegritas Dan Melakukan Pelayanan Yang Sangat Memberkati Ya Teman-teman Ayo Kita Dukung Ya Nomor Rekening Beliau Sudah Ada Di bawah Layar Deskripsi Ayo Silahkan Teman-teman Biar Kita Mempercepat Apa Yang Menjadi Tujuan Tuhan Dengan Kematian Di Atas Kayu Salih Supaya Semakin Banyak Jiwa Yang Bisa Pulang Ke Surga Ya Terima kasih Buat Semua Teman-teman Yang Sudah Berpartisipasi Pada Malam Hari Ini Kami Sangat Menghormati Kalian Semua Kami Sangat Menghargai Anda Semua Kami Mengasihi Anda Semua Kami Berdoa Supaya Semua Teman-teman Yang Ada Di Dalam Link Ini Diberkati Dan Terus Berlimpah Dengan Kemurahan Tuhan Dan Bisa Masuk Di Dalam Rencana Bapak Di Surga Oke Yang Belum Bisa Berdiskusi Pada Malam Hari Ini Bukannya Kami Mengabaikan Anda Tapi Kami Karena Kondisilah Yang Membuat Kita Harus Cukupkan Dulu Dan Kami Arahkan Untuk Ke Program Selanjutnya Oke Atas Nama Teman-teman Kami Juga Menyampaikan Terima Kasih Buat Ibu Yusnita Doa Kami Buat Ibu Dan Keluarga Supaya Tuhan Tadi Kami Mendengar Itu Kami Sangat Terkagum Kagum Akan Kuasa Tuhan Yang Menyertai Seorang Ibu Yusnita Yang Begitu Dengan Tulus Melayani Tuhan Oke Terima Kasih Bu Ya Dan Terima Kasih Buat Semua Teman-teman Terima Kasih Tuhan Yusus Berkati Salam Kemenangan Kita Semua Amen Sampai